Oke, saya cek dulu ya. Sudah keren belum? Saya di depan kamera. Ah, narsis ya. Oke, sahabat-sahabat pembelajar bahasa Inggris yang excellent. Kali ini, bareng dengan Kak Krishna, kita mau ngebahas satu pertanyaan yang muncul dari salah seorang sahabat pembelajar bahasa Inggris tentang call on dan on call. Jadi, dia bingung kapan mau menggunakan call on atau on call. Yang benar mana sih, Kak? Dalam kalimatku ini, saya pakai call on atau on call. Begitu ya. Oke, adik-adik kalau mungkin pernah mendengar dua istilah tersebut ya, call on atau on call, itu sebenarnya mereka berdua memiliki arti yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, seperti apa sih bedanya? Oke, dan jenisnya pun sebenarnya mereka itu berbeda. Karena call on itu termasuk phrasal verb, sementara karena on call itu termasuk adjektif. Ya, yuk supaya kita tidak tambah bingung, langsung saja kita cek penjelasannya di sini ya. Oke, yang pertama dulu ya. Ini dia, call on. Yang kedua yang ditanyakan adalah ini dia. On call. Oke, seperti yang tadi sudah Kak Krishna bilang, that call on is a phrasal verb, while on call is an adjektif. Oke, so let's check out the example. Oke, contoh kalimatnya seperti apa? Artinya nanti dulu ya. Because I believe when you already translate the example, I believe that you will get the meaning of call on or on call. Alright, so seperti apa? Contoh kalimatnya. Kita lihat yang satu ini, kita bahas dulu yang call on. Alright, so call on. Contoh kalimatnya adalah... Alright, say for example, alright. The company, the company call on an expert photographer to take photos for the advertisement. Okay, so this is the first example. Alright, and we'll check the example for this word. On call. Some doctors. Some doctors are... on the on call position. Ah, it is done. Okay, so we have call on here, and also we have on call here. Alright, so the first sentence here. Alright, the company call on an expert photographer to take photos for the advertisement. Alright, yang kedua kita cek di sini. Some doctors are only on call positions. Artinya berbeda. Ya, kalau yang pertama ini, the company, perusahaan itu, call on, ya, apakah ini memanggil? Oke. memerlukan bantuan, memerlukan, mebutuhkan pertolongan, memerlukan atau mebutuhkan bantuan, an expert photographer, seorang photographer yang berpengalaman, yang expert, cek photos, untuk mengambil foto-foto untuk keperluan iklan, advertisement. Alright, so call on here, bisa berarti, ini dia, memerlukan, bantuan, ya, atau pertolongan. Oke, atau pertolongan. Alright, while yang kedua, on call, ya, bahwa, sedar-dus, beberapa dokter-dokter, are on the on call positions, sedar dalam, atau sedang berada dalam, on call positions, atau posisi siaga, ya, kalau di emergency room, ya, di IGD, dokter-dokter itu selalu dalam, on call position, ya, oke, so, di sini dia, on call sini artinya, siaga. Alright, so, itu dia, adik-adik, ya, arti dari call on, dengan on call, itu berbeda, ya, karena memang, sekali lagi, jenis dari keduanya ini pun berbeda, yang satu adalah crossover, yang satu adalah adjektif, ya, kalau artinya di sini, call on, itu bisa diartikan sebagai, memerlukan bantuan, atau pertolongan, say, for example, in the sentence, the company, call on an expert, part of driver, to take photos, or the advertisement, kalau yang kedua, yang di sini adalah on call, itu artinya siaga, contoh kalimatnya di sini adalah, some doctors are only on call positions, atau some doctors in the hospital, only on call positions, itu adalah contoh kalimatnya, dan ini menjelaskan, bahwa, keduanya memiliki arti yang berbeda, ya, oke, call on di sini, call on di sini, juga biasanya, atau memiliki arti yang sama dengan ini, arti yang sama dengan, oke, call upon, ya, call on, atau call upon, ya, call upon, bukan kelepon, ya, call upon, ini artinya juga sama, ya, memerlukan bantuan, atau pertolongan, tetapi, sometimes, it has, different meanings, tidak terlalu beda sih, cuman, kadang begini, memerlukan, membutuhkan, menyedot konsentrasi, juga bisa, ya, kolak pening, memerlukan, menyedot konsentrasi, juga bisa, contoh kalimannya, say for example, oke, untuk, untuk yang satu ini, contoh kalimatnya, hmm, oke, the, the, assignment, is, so, difficult, so, difficult, because, it, sorry, call upon, my, Ini contoh kanimatnya Kalau disini dilihat artinya adalah Bahwa tugas ini Sangatlah sulit Karena Memerlukan Apa namanya Membutuhkan konsentrasi lebih Membutuhkan konsentrasi lebih Jadi bisa berarti Call on sama sih Dengan call on Teman-teman bisa pilih salah satunya Silahkan Kalau dibilang artinya Pada umumnya Mostly the meaning is Memerlukan bantuan atau pertolongan Need help Tapi sometimes dia juga bisa digunakan Dalam kalimat yang artinya Ini dia Bukan memerlukan pertolongan atau bantuan Membutuhkan konsentrasi lebih Bisa ya Membutuhkan atau menyerap Sesuatu yang lebih Kalau dalam contoh kalimat ini adalah konsentrasi ya So the assignment is so difficult Because it collabed my concentration Jadi assignment ini tugas ini sangat sulit Karena ini menyedot konsentrasiku lebih Atau menyedot lebih konsentrasi yang kuponjain Oke begitu ya kira-kira ya So intinya antara call on dengan on call Itu tadi penjelasannya Semoga penjelasan yang singkat dan sederhana ini Bisa bermanfaat bagi adik-adik ya Tentunya kalau saat ini adik-adik Pastinya segera buat contoh kalimatmu masing-masing Tulis contoh kalimat menggunakan call on Dan contoh kalimat menggunakan on call So you write down your own sentence Alright Make the difference Nanti akan adik-adik akan paham sendiri Oh iya ya Kalau saya pakai contoh kalimatmu sendiri ternyata begini ya Oke 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 sekarang saya paham Begitu ya So semoga penjelasan yang singkat ini Bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan adik-adik Tentang belajar bahasa Inggris ya Sehingga belajar bahasa Inggris Akan selalu menyenangkan Inggris is fun for everyone ya Oke sampai ketemu lagi adik-adik Di video-video berikutnya ya Dengan belajar pareng Kak Krishna Bye bye thank you K